Ya, data survei nasional yang baru saja dirilis oleh Kualisi Ruang Publik Aman menunjukkan tingginya kasus pelecehan seksual yang justru terjadi di ranah publik. Nah, dalam hal ini transportasi umum ya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menekan angka pelecehan tersebut? Kita akan membahasnya dengan Ibu Hari Roh Ali, Komisioner Komnas Perempuan yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Ibu Riri, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ibu Riri, dari rilis survei angka pelecehan di transportasi umum ini sangat tinggi, angkanya 46,8 persen. Ibu Riri, melihat angka ini kaget nggak? Sebenarnya sih kalau kaget enggak ya, Mbak. Karena kalau kita melihat catatan tahunannya Komnas Perempuan yang selalu kita rilis setiap tahun, sebenarnya angka terkait dengan pelecehan seksual itu memang cukup tinggi, gitu. Seperti itu, cuman memang apa dari survei yang dilakukan teman-teman KRPA ini semakin memperjelas sebenarnya. Temuan-temuan dan juga data-data yang selama ini dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Oke, melihat datanya 46,8 persen ini terjadinya justru di transportasi umum. Ada tiga tempat, ada di bus, angkot, dan juga KRL. Kalau dari pandangan Ibu Riri, kenapa ini kemudian bisa terjadi? Padahal ini tempat umum dan tempat yang orang banyak menggunakan transportasinya. Ya, jadi sebenarnya kekerasan seksual di dalam transportasi umum itu kan problem yang sudah cukup lama ya, Mbak. Kasus-kasusnya terus saja bermunculan, begitu ya. Tetapi memang karena tidak ada penanganan dan juga pencegahan yang komprehensif terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual ini, maka semakin lama kasusnya semakin banyak, gitu ya. Dan jenis-jenis variasi kasusnya semakin bermacam-macam. Karena kan transportasi publik sekarang ini kan sudah cukup berkembang ya. Kalau dulu mungkin hanya terjadi di bus atau angkot, tapi sekarang ada komuter line, ada MRT, ada bus Transjakarta, terus kemudian ada yang transportasi online, gitu. Dan transportasi ini juga ternyata cukup rentan terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual, utamanya buat perempuan, gitu. Kalau kita lihat data, memang yang perempuan 13 kali lebih rentan ya daripada laki-laki. Meskipun juga ada laki-laki yang mengalami kasus pelecehan, gitu. Oke. Jadi ini karena selama ini tidak adanya penanganan yang cukup komprehensif, utamanya dari pihak-pihak yang selama ini terkait dengan transportasi publik. Terus kemudian juga para korban selama ini mereka bungkam, tidak mau melaporkan kasusnya. Karena kalau melaporkan kasusnya itu penanganannya tidak cukup baik dan juga seringkali malah para korban ini mendapatkan stigma, begitu. Dari masyarakat terkait dengan kasus yang dia alami. Sehingga ini merupakan puncak dari akumulasi dan juga puncak dari semakin dan juga apa namanya abelnya ya. Dari pihak-pihak yang selama ini terkait dengan transportasi publik untuk merespon kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, begitu. Oke. Bu Riri kita tahu kalau transportasi publik yang mungkin lebih modern, yang hadir saat ini mungkin ada CCTV, ada pengawasan lah, begitu. Tapi kalau kayak angkot atau apa namanya, transportasi yang lebih, skalanya lebih kecil lagi, begitu. Ini kan pengawasannya sulit untuk dilakukan. Nah tadi juga Kemenhub menyatakan akan membuat regulasi lagi yang akan lebih tegas. Kalau menurut Bu Riri selain apa namanya, ada pengawasan CCTV dan segala macamnya, apa yang harus dilakukan oleh Kemenhub? Ya, jadi gini Mbak, pertama ya, untuk apa namanya, terkait dengan supaya kasus-kasus pelecehan seksual di transportasi publik itu menurun, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah harus ada mekanisme, ya, pelaporan ataupun penanganan jika kasus itu terjadi, gitu. Jadi itu harus ada SOP-nya tuh. Jadi misalnya nih, kalau terjadi kasus, kemana korban harus melapor, gitu kan? Itu harus ada, gitu. Terus kemudian, apa namanya, bagaimana aduan tersebut kemudian bisa di-follow up, misalnya, untuk kepada pihak-pihak terkait. Misalnya ke kepolisian kah, ya, ataupun ke pihak-pihak yang lain, gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah adanya empati terhadap korban itu sendiri, gitu. Karena kasus-kasus pelecehan seksual ini seringkali menimbulkan trauma yang sangat, apa namanya, berat buat para korban, khususnya korban perempuan, gitu. Karena kasus pelecehan ini juga, apa, oleh masyarakat masih dianggap sebagai sebuah, apa ya, semacam kasus yang, kasus yang, apa namanya, tidak terlalu berat, gitu. Dianggap sebagai satu yang lumrah, gitu, Mbak. Itu pembiasaan normalisasi adanya kasus pelecehan seksual. Maka kemudian, apa namanya, policy, ataupun kebijakan, atau mekanisme yang ada, itu masih sangat lamban kemajuannya. Dan kami di Komnas Perempuan sebenarnya sudah banyak membantu dan juga memberikan masukan, ya, khususnya misalnya kepada PT Kereta Api, gitu ya, KRL utamanya, ya. Itu bagaimana membangun mekanisme, terus kemudian melakukan upaya-upaya kampanye untuk pencegahan kekerasan seksual, gitu. Itu sudah kami lakukan, termasuk juga dengan beberapa transportasi online, dengan Transjakarta, dan sebagainya, gitu. Tetapi memang, apa namanya, kita masih melihat bahwa itu pergerakan untuk kemajuan untuk penanganan dan juga pencegahannya itu masih relatifly agak, belum maksimal, begitu. Kurang tegas begitu ya, Bu Riri. Bu Riri, tapi sejauh ini dari Komnas Perempuan sendiri pernah menerima laporan mungkin yang, apa namanya, yang cukup signifikan begitu, yang cukup mengagetkan Bu Riri sendiri bahkan ada terjadi pelecehan seksual di transportasi umum. Oh banyak, Mbak. Kalau kasus terkait dengan pelecehan seksual ini banyak sekali yang aduan ke kita, gitu ya. Tapi memang rata-rata yang dilaporkan adalah yang sifatnya fisik, ya, Mbak. Oke. Jadi pelecehan seksual yang sifatnya memang fisik, ya, jadi misalnya, apa namanya, dirabah, misalnya ya, disentuh, terus kemudian termasuk juga ini nih, apa namanya, digesek-gesek, misalnya dengan alat kemaluan, gitu. Terus kemudian, apa namanya, diperlihatkan alat kelamin. Nah, biasanya lebih ke situ yang banyak kita tangani. Tetapi, kayak misalnya yang dilihat yang sifatnya verbal, itu jarang banget melapor, ya, apa namanya, para perempuan itu mau mengadukan kasusnya semacam, misalnya kayak di siul, terus kemudian apa namanya, siulan, atau mungkin apa, kayak di kata-katai tubuhnya, di jajemen tubuhnya, kayak gitu, itu yang sifatnya verbal, ya. Pelajemen kasusnya verbal itu memang masih sangat sulit kita temukan bahwa korban itu mau mengadu. Karena apa? Karena memang lagi-lagi ada persepsi bahwa ucapan yang seksis ataupun siulan, ya, itu masih dianggap sebagai sebuah tindakan yang wajar, gitu. Jadi, ada proses normalisasi di situ. Padahal, ya, itu adalah bagian dari pelecehan seksual itu sendiri. Sehingga kami pun melakukan upaya-upaya edukasi publik, kampanye publik terkait apa sih itu kasus, apa sih kekerasan seksual, gitu, jenis-jenisnya apa saja. Terus tempat-tempat mana saja biasanya terjadi kekerasan seksual. Dan kalau terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu biasanya kami, apa namanya, melakukan berbagai macam racing awareness atau edukasi publik terkait hal-hal tersebut. Oke. Selain edukasi, tadi dengan banyaknya laporan kepada Komnas Perempuan mengenai pelecehan seksual, khususnya fisik di transportasi umum, apa kemudian yang dilakukan? Atau bantuan apa yang diberikan Komnas Perempuan? Ada pendampingan kah atau seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya korban, dia mengalami trauma yang sangat dalam, gitu, memang biasanya kemudian kami rujuk ke lembaga-lembaga layanan yang di situ ada mereka melayani misalnya dengan trauma healing, gitu ya. Atau kalau misalnya, apa namanya, si korban mau memproses ke hukum, ya, itu juga biasanya kami bantu untuk melakukan itu. gitu, jadi intinya adalah bahwa sebenarnya kalau ada kejadian, ya, dan pelaku, sorry, bukan pelaku, korban, itu mau menuntut keadilan, maka itu harus kita bantu, harus kita fasilitasi, ya, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga, apa namanya, kemauan dari korban itu sendiri. Karena korban sendiri kadang-kadang, Mbak, apa namanya, mereka juga tidak punya cukup keberanian untuk, apa, melakukan, untuk, atau itu pun menuntut hak-hak mereka, menuntut keadilan, dan juga, apa namanya, akses terhadap pemulihan yang harusnya mereka dapatkan. Ya, kembali lagi, untuk meminimalisir hal ini, bukan hanya sang perempuan, atau pihak regulator, atau pemerintah yang bertanggung jawab, tapi seluruh masyarakat yang berada di sana, begitu ya, lapisan masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum. Ibu Hariroh Ali, Komisioner Komnas Perempuan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Conduct.